di 3 lapangan pendamping Stadion Glorabung Tomo disana adalah tribun mininya ini ada pencabutan rumput-rumput liar saya ditanam semua ya di sebelah lapangan A ini sudah pada ditanam Joycia Jabonica semuanya, gorong-gorong antara lapangan A dan lapangan B dan ini masih belum diratakan yang ujung sana ini lapangan B ya ditanam Joycia Jabonica juga terus ini kayak ada pemasangan ada pemasangan beton-beton begini ini lapangan C beton-beton kayak gini tribun mininya kayak gimana ini gorong-gorong GBT dan itu adalah Stadion Glorabung Tomo gojok masuk bentar dan ini kayaknya dibuat untuk tribun mini ya pemirsa jangan dipisah-pisah terus yuk ikutin aku terus kayak gini sudah disemen pemirsa yang kalian lihat ini ada selang-selang ini dibuat tribun mini halo pemirsa berjumpa lagi dengan aku di channel Pojibuna kali ini aku berada di 3 lapangan pendamping Stadion Glorabung Tomo untuk Piala Dunia kira-kira update terbarunya seperti apa saksikan terus jangan lupa pencet tombol subscribe bagi yang belum subscribe terus like, komen dan juga share ke teman-teman kalian semuanya terima kasih jadi pemirsa seperti ini suasana pagi di 3 lapangan pendamping Stadion Glorabung Tomo ini aku berada di lapangan sebelah A pemirsa seperti ini ya disana adalah tribun mininya dan ini yang atas sudah mulai dikasih tembok dibangun, dikerjakan dan kayaknya penanaman rumput di lapangan sebelah A ini sudah pada selesai semua pemirsa nah ini ada pencabutan rumput-rumput liar terus rumputnya sudah pada hidup pemirsa cuman ya itu tidak belum lebat maksudnya nah sudah hijau, sudah hidup dan menunggu lebat aja kalau menurut aku sih cepat-cepat aja ya pemirsa karena ini musim hujan pemirsa jadi pasti hiduplah nah seperti ini yang kalian lihat dan pemirsa seperti inilah suasananya pagi hari ini ini adalah di ujung sebelah utara lapangan 3 lapangan pendamping ya dan ini adalah lapangan sebelah barat atau lapangan A tuh pemirsa disana adalah Stadion Glorabung Tomo nah pemirsa update-an hari ini seperti ini kan bisa lihat ini rumputnya sudah pada selesai ditanam semua ya di sebelah lapangan A ini atau yang paling barat terus ada penyiraman kecil-kecilan disitu nah pemirsa penyiraman seperti ini kayak kemarin ditembak begitu nah seperti ini ini adalah lapangan sebelah A pemirsa update-an hari ini ya nah kalian bisa komen di kolom komentar jadi pemirsa ini adalah lapangan paling barat atau lapangan A sudah pada ditanam Joycia Jabonica semuanya tinggal proses tumbuh aja dan perawatan pastinya nah ini adalah update-an terbaru dari tiga lapangan pendamping Stadion Glorabung Tomo yang lapangan A pemirsa yang B yang A maksud saya boleh buatan lapangan A maksudnya nah sekarang aku mau menuju ke lapangan B kira-kira sudah seperti apa progres lapangan B yuk ikutin aku nah pemirsa ini adalah gorong-gorong antara lapangan A dan lapangan B sudah pada ditutup dan sudah diuruk ya pemirsa progresnya aku sudah lama gak kesini jadi ya seperti ini update-an ya terus ini adalah lapangan B sudah pada diratakan dengan pasir halus pemirsa ini menunggu penanaman ini akan segera ditanam rumpu Joycia Jabonica juga pemirsa nah kalian bisa lihat ini ada selang-selang air ini dan ini masih belum diratakan yang ujung sana yang ujung paling utara sudah diratakan seperti yang kalian lihat ini nah ini update-an terbaru hari ini pemirsa tuh dan ini ujung-ujungnya pemirsa seperti inilah update-an hari ini ini adalah lapangan B tuh masih belum ditanam rumput karena ini masih progres perataan aja ya pemirsa mungkin yang C akan aku akan ke situ dan kita lihat ada update-an apa di lapangan C yuk ikutin aku ini lapangan B ya nah yang ini sudah pada diratakan ini masih belum diratakan ini progresnya lapangan B seperti ini seperti ini update-an hari ini terus kalian lihat ini pembatas antara lapangan B dan lapangan C ini di belakangku yang ini C ini sudah pada dikasih gorong-gorong nah seperti yang kalian lihat ini pemirsa mungkin belum ditutup ya nah kayak gitu dan yang kalian lihat ini ini adalah lapangan C sudah pada di tanam Joycia Japonica juga seperti ini aku kasih lihat kalian nah pemirsa ini adalah lapangan C sudah ditanam Joycia Japonica juga terus ini kayak ada pemasangan kayak gini panjang kayak gini besi apa sih ini beton ya nah seperti ini ada alat-alat berat juga seperti ini ya update-an ini adalah lapangan C sudah pada di tanaman rumput Joycia Japonica tuh pemirsa dikasih panjang begini mungkin biar tidak longsor kali ya pemirsa tuh ada pemasangan kayak gini beton kayak gini nah mungkin biar tidak apa tidak longsor mungkin ya pemirsa nanti kita akan update lagi dan update lagi pemirsa beginilah update-an lapangan C ada pemasangan beton-beton begini terus ini rumputnya rumput Joycia Japonica juga mulai ditanam di lapangan C tuh kalian bisa lihat di belakang kok adalah stadion gelora bungtomo penanamannya baru segini ya pemirsa ini lapangan C seperti ini terus itu adalah ujungnya dan pemasangan beton-beton kayak gini mungkin buat apa ya buat pagar atau buat agar tidak longsor ya nah mengelilingi tempat ini pemirsa tuh mungkin nanti akan diuruk dengan kerikel kasar kayak gini ya nah pemirsa kayak gini mungkin juga nanti akan dikelilingi mungkin ya beton sampai sana dan ini ada pipa besar sekali ini buat kabel-kabel mungkin pemirsa ya tuh dan pemirsa sekarang aku mau mengajak kalian untuk melihat ruang ganti pemain dan tribun wininya kayak gimana yuk ikutin aku tuh ini ada pipa yang menuju ke GPT sana pipa ini besar sekali terus kalian bisa lihat ini view gunung pagi ini bisa melihat gunung dari GPT tuh bagus banget seperti ini gorong-gorong GPT nah ada pengerjaan seperti ini ya pemirsa ini lapangan yang sebelah timur atau lapangan C yang disebelah sana sudah ditanamin rumpu dan sini sudah pada diratakan ini gorong-gorongnya dan di depan aku adalah kata kalian tiang lampu dan ini sebelah paling timur situasinya hari ini seperti ini pemirsa dan itu adalah stadion gelora Bung Tomo disana tampak gunung yang cantik view-nya jarang-jarang seperti ini nah cantik sekali buat foto ya dan pemirsa beginilah view pagi hari ini yang kalian lihat ini adalah lapangan C dan ini tribun mini dan ruang gantinya pemirsa ini lapangan A, B, C sudah pada dibangun sudah pada ditembok sudah pada berdiri nah seperti ini ini lapangan ini tribun yang kecewa pemirsa sudah ada pengerjaan aku ajak masuk bentar nah bisa seperti ini kayaknya disana ada ruang ganti dan ruang-ruang banyak nanti aja di update kalau sudah bagus dan ini kayaknya dibuat untuk tribun mini ya pemirsa tuh sama dengan yang ada di yang paling barat atau yang A pemirsa seperti ini dan kalian bisa lihat ini nah bisa kalian lihat ini ini adalah Joycia Japonica yang akan ditanam di lapangan sebelah C banyak sekali pemirsa nanti akan dipisah-pisah terus dibawa ke sana di ujung paling utara nah pemirsa kalian bisa komen ya di kolom komentar menurut kalian bagaimana progresnya pemirsa aku ajak kalian untuk melihat update-annya lapangan yang B lapangan tengah seperti apa yuk ikutin aku terus adalah gorong-gorong yang pembatas antara lapangan C dan lapangan B lapangan B progresnya seperti ini pengurukan pasir halus pemirsa ini ada kerikil kecil dan ini pasir halusnya nanti akan diuruk rata terus kemudian ditanamin rubu Joycia Japonica juga dan ini progres dari kamar gantinya dan tribun mini ini lah begitu ya pemirsa soalnya kan jadi satu harus jadi ngomongnya sesuai nih kamar mandi atau tribun mini tribun mini aja ya nah seperti ini dan ini pasir-pasir banyak tuh nah pemirsa seperti ini itu ada Marco family pemirsa nah kayak gini 3 lapangan pendamping buat stadion gelora bung tomo ini lapangan A atau lapangan paling barat gorong-gorongnya seperti ini dan lapangan B progres pengurukan pasir halus begitu kalian komen di kolom komentar progres lapangan B ya menurut kalian gimana lapangan tuh banyak sekali kayak gini ini rumput-rumput yang ditanam ya dipilihin gitu yang ada akarnya mungkin langsung ditanam begitu pemirsa disini dan ini peralatan legendaris pemirsa nah ini tribun mini buat lapangan A kalian bisa lihat tuh oh atapnya sudah pada di dialusin misalnya sudah disemen dan begini ruangannya nanti kita akan update lagi ini tribun mininya pemirsa kalian bisa lihat ini halus nanti mungkin bakal di kayak gitu semua kalian bisa komen di kolom komen dan seperti ini dalamnya sudah disemen pemirsa ini progres lapangan yang A ini sudah disemen halus rumpunya sudah ditanam semua sampai sini dan yang kalian lihat ini ada selang-selang ini instalasinya keren ini nanti buat tribun ini dan ini adalah pompa air ini adalah pompa air yang kalian pertama dulu seperti ini pemirsa ini rumput lapangan yang A ya pemirsa sudah selesai semuanya ini tiang listrik instalasinya seperti ini kalian bisa komen di kolom komentar turun oke pemirsa terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton videoku kalau menurut kalian videoku ini bermanfaat jangan lupa pencet tombol subscribe terus like komen dan juga share ke teman-teman kalian semuanya videoku ini aku akhiri dan terima kasih selamat Terima kasih sudah menonton!